yang telepon nih kemarin gua udah bilang sama Bung Handi gua nggak bisa aku kebelakang sangat-sangat ya adikku sayang semua dan semua di room korek eh Zuma lalu Ustadz Kian Santang Bunda siapakah lalu ada CH lalu ada Bung Handi lalu ada sahabat beri peraistar kores mantap gabung di mana prio ayam ada salah juga siapa ini benerlah maka busapa dia akhir di Jakarta ini kan iya baru nyampe di Cilengsi nih baru nyampe di Cilengsi ada kabar kalau om JK minta saya menghadap benarkah itu nanti kita ngobrol makanya itu nanti kita ngobrol eh makanya saya naik tapi kan itu itu tidak bisa dibuka disini Oh ya seharusnya lepas dari mana itu kan aku sama dia kan ponaan dengan paman biasanya itu sombong amat sombong kenyataan gimana ceritanya keluarga bangsawan sedih saya kalau dibilang ke sedih saya kalau dibilang disitu keponakan saya cuma tidur di garasinya selama empat bulan saya tidur di garasinya di beliau hehehe waktu saya habis syahadat sembunyikan di sana barat Allah semuanya sehat Allah sayang Allah berkahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sangat bersyukur saya lihat alamatnya tadi dikirim dari biasa Jakarta itu Abang Ustadz yang santang karena saya pernah dengar dua atau tiga kali Ustadz yang santang saya ngomong bicara gayanya gaya bahasa Sunda gitu jadi saya merasa ah ada di daerah saya saya boleh minta izin naik kita saya bukan boleh ya nama harus aminkan saja itu boleh gitu aminkan saja amin 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 saya cuma membatai umat-umat belgung hahaha ulak gitu bisi ketepoyaan nambah Bukumah bahaya sekarang udah mulai bahasa Sunda terlusi itu bohokokokokkoko atau kumahadeipparayana didiopannya di wilayah eta Hai saya kemarin sempat bicara sama Bunghandi saya suka sekali ketika Bunda Rahma bicara, makasara, wih rasa hati saya teriris-iris, waktu dia bilang, kira-kira, saya kasih dengar keras-keras, lalu di sebelah itu ada keluarga kakak saya datang, ada dua orang kakak saya bersama istri dan anak-anak semua, itu mereka ketawa betul-betul, mereka ketawa di Ambon-Ambbon yang pernah tinggal di, di Jalan Ahmad Yani di Losari sana, di Makassar, wih tukat kau, ini dia bilang, eh, ini channel, eh, Bonso, dia panggil saya kan Bonso, karena saya memang anak Bonso, eh, Bonso, ini channel orang-orang Makassar ya, bukan, ini channel Zuma, ah, masa semuanya bicara bahasa-bahasa Makassar, bahasa Toraja, bahasa Bugis, ya terserah mereka, saya bilang, Oke baik, saya mohon izin dari Tuan Guruku yang terutama host Kian Santang, maafkan kakimama, saya minta izin untuk sebentar bicara di forum yang mulia dan disaingat Allah, yang diisi dengan orang-orang yang diterlihatkan kepada umat bahwa mereka adalah orang-orang yang diarahkan panah dan tombak serta senjata oleh para munafikun, kafirun, orang-orang musuh Allah, musuh agama Allah. Dan disini kita bisa lihat bahwa Zuma, Rifan, Nora, Kores, Kian Santang, Bunda Rahmat dan semuanya, Bungandi dorang, adalah orang-orang yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada semua orang di dunia ini, Bahwa mereka adalah orang-orang yang diperlihatkan oleh para munafikun dan kafirun serta para pembenci rahmatan lil'alami. Dan orang ini adalah orang yang benar. Tuan Guruku Ustadz Umar Profesor Doktor Umar Maka, juga berasal dari Sulawesi Selatan. Dan tadi sore dia bilang, gampang kei, kalau kau mau lihat adik-adikmu itu benar atau salah, gampang. Lalu saya bilang, ya Syekh, ya Mu'alim, ya Budorits, saya ini orang hitam, saya ini cuma lihat orang gampang saja. Lalu kasih tahu saya, ya Tuan Guru, ya Profesor, bagaimana saya bisa lihat adik-adikku ini sayang ini benar. Lihat, yang benci mereka siapa? Kalau yang benci mereka adalah orang munafikun, kafirun, serta para pemakan babi kecap dan toki-toki doki. Maka engkau sedang memiliki adik-adik yang disayang Allah. Adik-adik yang memang adalah pejuang di jalan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan adik-adik saya. Ketika kita berjalan di media sosial, seperti Youtube dan TikTok ini. Bukan untuk mencari popularitas dan uang, apalagi uang. Baku gele, baku sorong sama orang, tagal uang dan popularitas. Tapi semata-matakanlah kita mencari rido-nya Allah. Dan rido-nya syafat Rasulullah. Amin. Adik, jangan takut. Tidak ada keping, tidak ada uang. Jangan takut miskin. Jangan takut tidak ada follower. Jangan takut tidak ada popularitas. Bacalang dorang, bacalang terus. Saya memang tidak bisa kumpul sama kakanda, ayah kanda, alam siah kemarin karena saya masih sakit. Tapi saya merasakan bahwa saya bisa ditelepon oleh Ustadz Profesor Dokter Umar. Maka lalu dia bilang, hey, kau bilang sama Kupung Ade itu dorang. Yang orang-orang dari manapun mereka, bukan hanya yang dari Indonesia Timur. Tapi bilang semuanya. Yang dari Tanah Jawa, yang dari Tanah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Bali, Ambon. Dimanapun, dari Ternate, dimanapun mereka berada. Nanti Allah kasih lihat buat orang-orang. Apakah kamu orang ini cari popularitas dan uang melalui Youtube dan TikTok atau semata-mata hanya karena cinta kepada baginda Sayyidina wa Maulana, Habibullah wa Nabiullah wa Rasulullah Muhammad SAW, dan mengharapkan cintanya Allah SWT, nanti dorang dapaliyah. Kenapa? Karena semakin kita dimaki oleh para pemakan babi kecap dan toki-toki doki itu, maka semakin nyata bahwa kita dikirimi salam oleh Rasulullah. Jangan bilang aku berdiri untuk Islam, adikku sayang. Jangan pernah bilang itu. Aku berjuang untuk Islam, jangan adikku sayang. Jangan. Jangan pernah bilang itu. Jangan. Jangan pernah terucap aku disini untuk membela agamaku. Jangan sayang. Jangan. Kenapa? Ya taruh aja dirimu sudah. Diam. Perang saja sudah. Tidak usah minta orang, apa kasih penghargaan alam, farek. Orang Amun bilang farek. Faveilen. Lupakan. Tapi biarlah kita berdiri. Dan orang semua akan dibukakan matanya untuk melihat kita. Bahwa kita memang sedang berada di tanah peperangan dan kita tidak minta apa-apa. Selain cintanya yang mulia baginda Allah. Dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala itu aja. Allahu Akbar. Ya. Masalah lapor-melapor. Masalah lapor-melapor sayangku cintaku. Saya setelah adik-adikku sayang kumpul dengan kakanda lansyah. Kakanda langsung telepon beta-beta masih tidur. Tapi antua telepon. Kakanda langsung telepon dan kita ngobrol satu jam penuh. Bersama Ustadz Iwan. Dari Cempaka Putih. Bilang. Ketika aku berdiri kei untuk adik-adikmu itu. Bukan untuk memperlihatkan aku punya apa kekuatan di bidang hukum. Hukum. Bukan. Tapi aku mau bilang sama mereka yang penghujat itu. Ketika kau hujat badan kami, visi kami. Kau maki. Kau karakter assassination. Pembunuhan karakter. Silahkan. Gak apa-apa. Tapi ketika kau usik, kami punya cinta. Kami punya belahan jiwa. Namanya Baginda Sayyidina wa mulana Rasulullah Muhammad SAW. Agama Islam serta Rasulullah. Dan hadis serta Al-Quran Al-Kerim. Atau bahkan Allah SWT. Maka kami. Ada di depan. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kami percaya keluarga kami ada yang urus. Kenapa? Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Adikku sayang, aku ingin menyampaikan dan semua yang di room. Pesan serta salam sayang cinta dari orang tua kita. Yang pertama, Bunda Hajah Umi di Bogor. Lalu yang kedua, Ustadz Profesor Dr. Nasir Tajang di Jakarta. Ustadz Profesor Dr. Umar Maka di Jakarta. Ustadz yang mulia, Edi Hamdi di Jakarta. Satriani di Jakarta. Lalu yang berikutnya masih. Ustadzah, ini tidak bisa disebutkan. Ustadzah Dharma Wangsa di Jakarta. Ustadzah Kemang di Jakarta. U Bunda Haji, serta Kiai, kita yang mulia, Tuan Guru. Pemimpin dari satu pondok pesantren besar di Cianjur, Kiai, Haji, Sheikh, Didin. Untuk semuanya di sana. Dan juga untuk semua di sini dari Pak Guyuban, para sepuh, para pensiunan doktoral, serta guru besar di salah satu, saya tidak bisa sebutkan ya. Ini ditulis, tapi saya tidak bisa sebutkan. Perguruan tinggi negeri di kota Bogor. Untuk manajemennya. Perguruan tinggi dari ilmu, ya ilmu udah tau lah kalau di Bogor itu kampus apa. Ya kan, baik manajeria maupun kampus inti. Semua guru besar dari Ustadz walustazah di sana, serta para pengajar dan staff di lingkungan kampus Bogor, mendukung apii. Allahu Akbar. Mendukung, Allahu Akbar. Masya Allah. Mendukung Rifazuma dan Nora. Tapi tidak juga menutup semuanya yang ada di apii. Lalu yang berikutnya dari Sukabumi, mulai dari, nih sebentar. Cikembar terus sampai, oh kota Madia maksudnya. Kota Madia Sukabumi. Termasuk di dalamnya perbatasan Cianjur. Lalu sampai ke kota Banu. Fahri Fanjava. Semuanya. Dan kampus ilmu. Aduh, gak dibilangin gak boleh ditulis nih. Yaudah lah, gak usah disebutin lah. Kampus dakwah. Kampus perguruan tinggi dakwah. Di dua tempat. Di Jakarta dan juga di, mana nih? Yaudah, Jawa Barat lah. Jakarta dan Jawa Barat. Semua kampus dakwah dan kampus terbiah. Semua dosen, guru besar, para rektor, para dekan dan juga mahasiswi termasuk para santri. Jumlah 846 orang memberikan dukungan untuk para pejuang Islam terutama. Ah, kan malas saya nih bacanya nih. Terutama kok ada terutamanya. Terutama bangsu bangsu, saya gak disebut. Ah, malas saya. Kalau tahu gini, saya tidak baca ini kertas ini. Jangan ketawa itu, itu bang, itu membuat saya jadi makin sedih ya. Ini nanti saya teleponin di dekan ini. Antinya api, di terima di hati masyarakat Indonesia. Nanti saya teleponin, sebentar. Kenapa, kenapa nama saya tidak ditulis sih. Sebentar, ini pulpen bil. Dilapor dulu, Stad K. Dilapor dulu, baru ditulis nanti. Kok nama saya enggak? Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada, ada. Ah, itu kertas baru ya. Tulis tangan itu. Bukan diketik. Lalu dari, ini terbiah sudah ya, terbiah. Terbiah sudah. Oke, dari para pengajar, ini namanya, keluarga besar, Mu'alaf. Ah, Ustaz, Ustaz ini kan Ustaz Handi sudah ketemu ini, mah. Namanya Pak Guyuban, Mu'alaf Internasional. Sudah tahu ya, Ustaz Handi ya, Bung Handi. Mu'alaf, pengurus, Mu'alaf Internasional Jakarta Pusat. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Orang tua, para sepuh, pengajar di Bekasi. Dari perkumpulan, para dosen dan guru besar, pengajar. Dari, Banda Neira. Masya Allah. Banda Neira. Banda Neira. Lalu, Tual. Ambon, Ternate Tidore yang ada di, oh, yang ada di Bekasi. Keluarga besar, Banda Neira yang ada di Bekasi. Nah, keluarga besar, Banda Neira, iya betul, Riva. Keluarga besar, Banda Neira, keluarga besar, para pengajar dan staff ini, Ternate, Banda Neira, Ternate Tidore yang ada di Bekasi. Oh, gitu. Baik, semuanya. Lalu, ada lagi ini dari perkumpulan. Oh, ini yang asik ini. Semua lawyer yang ada di wilayah Pangeran Antasari sampai seluruh Jakarta Selatan. Subhanallah. Semua lawyer. Dan ini ada tanda tambahnya, dalam kurung tanda tambah, Ustaz K, tolong disebutkan. Bahwa lawyernya ada delapan orang yang Christian, Protestant, dan karismatis. Waduh. Alhamdulillah. Dalam kurung ini, dalam kurung, Ustaz K, tolong disampaikan bahwa lawyer muda di kami, maksudnya di Jakarta Selatan, ada yang delapan orang ini adalah Christian, Protestant, dan karismatis. Ikut mendukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya. Ya, sudahlah. Malasnya, banyak banget. Ya, pokoknya semuanya lah. Karena ini yang dukung-nya, saya tidak didukung. Ustaz K, Ustaz K, tolong sampaikan, Ustaz K, ya maksudnya, oh jadi Ustaz K, tolong sampaikan saja. Ustaz yang terkenal, Ustaz yang terkenal, Ustaz K, tolong sampaikan. Ustaz K, tolong sampaikan. Ustaz K, namanya di situ semua atas nama. Ya, saya jadi kekurir, ini kurir saya. Saya kurir. Oke, adikku sayang, demikianlah penyampaian dari terutama dari kita punya tuan guru yang mulia Ustaz Profesor, Dr. Barnaka, yang juga kita tahu bersama-sama beliau adalah dari Sulawesi Selatan. Bukan hanya mewakili suara dari Sulawesi Selatan, tapi seluruh tuan guru dan para sheikh, para mu'alim, para budarid, para habibun, nah, yang ada di Jakarta dan di beberapa kota di Jawa Barat. Yaitu mulai dari Bogor, Ciawi, Sukabumi, Cianjur, sampai ke Bandung. Sampai berbatasan antara Bandung dan Subang. Itu menitipkan salam hormat, termasuk Ustaz, Adik Ustaz Zuma kemarin kan sudah ngobrol sama Bunda Khajjah Eliana ya. Ya, beliau juga titip salam. Allahuakbar, Masya Allah. Lalu ada yang satu, satu kelompok itu kajian Ustaz Ibel dan juga Ustaz Agus dari Cio Mas Bogor. Allahuakbar, Masya Allah, Subhanallah. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah para sheikh, para sepuh kita ini menyatakan bahwa udah jalan aja karena apa? Karena sedang dibuka setiap orang yang dihadapan manusia menjadi sasaran tembak, sasaran fitnah, sasaran kebencian, sasaran tombak dan panah dari para munafikun, para kafirun, para pemakan babi kecap, dan para penyembah Tuhan dan badan satu kepala tiga, seperti yang digambarkan oleh namanya, siapa namanya tuh, Jeronimo Qosida. Pada tahun 15, Jeronimo Qosida menggambarkan Tuhan yang begitu. Udah itu aja yang ingin saya sampaikan lah, ya. Doakan aku juga di dalam perjalananku. Oh, tolong juga doakan Ustadz Hegar yang di Shelter Mu'alaf Bekasi. Itu juga titik salam buat bangso-bang. Shirtul Mu'alaf dan duafa anak yatim yang di Bekasi. Ustadz Hegar. Lalu yang muda itu adalah kita punya Ustadz Ahmad di Dewan Da'wah dan tentu saja juga Ustadz Didat dong, jangan lupa. Sebenarnya, Shirtul Mu'alaf Bekasi, Salam kami untuk beliau. Iya, dan juga Ustadz Fadlan garamatan. Masya Allah, Masya Allah. Dan sebagai penutupnya adalah, maaf ya, dari kita punya Habibunda yang dibokor, yang rambutnya ganteng itu gondrong, yang ganteng. Yang-yang kata orang ngomongnya kasar. Oh iya kita punya Habibunda yang gondrong ganteng juga kan yang saya tidak bisa sebutkan namanya yang kata orang terlalu keras itu ya kan iya yang terlalu keras yang orang menade tuh yang itu yang ganteng ke dalam Selasa kemarin akhirnya dia nunggu Bang Suma sampai subuh pantesan dia sebutkan ini depannya Bang Suma lagi nunggu dia lagi enggak hadir hahaha iya pantesan dia titip ini kita punya panglima perang ini dia titip eh usake Coba kau bilang dulu sama saya siap-siap-siap ya Habibku sayang cintaku soalnya gue paling takut sama dia ya biar kata ada di badan bukit tapi gue takut sama dia hahaha enggak enggak gue sayang gue cinta sama beliau ya salam dari beliau juga Oke semuanya disayang Allah rumah Rifah dan semuanya sekarang kita semua orang udah tahu bahwa kita sedang dibukakan Allah kita ini menjadi sasaran tembak dan setiap umat muslimin dulu atau muslimah yang menjadi sasaran tembak munafikun dan kafirin itu adalah orang yang sedang berada di real yang benar jangan takutlah tajan in Allah ma'ala barakallahu fiqom Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iwa barakatuh Ustadzhi Masya Allah saya ngejaga kesehatan jangan sembarang makan ye jadi kemarin itu memang kita pingin jumpa dengan Habib yang dimaksud oleh beliau beliau menunggu sampai jam subuh sholat subuh benar-benar salat subuh sampai dinda Dewa Putu yang gimana nih Bang udah udah menunggu beliau sampai subuh ini ditungguin Aduh saya ngantuk kali gimana ya kenapa enggak datang cakarut du Indonesia bantui pas malam ahad depannya kita kirim pesan kami mau datang Bang Suma dan tim mau datang dianya lagi yang tinggalkan tempat akhirnya enggak jempa sampai sekarang ya tak apalah penting sudah kirim-kirim salam ya kan ya 明る abone 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 abone